Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja Selamat datang di channel Maud Kijal Jadi channel Maud Kijal ini adalah channel terbaru yang ada di Youtube Channel ini memberikan video seputar dunia perkereta apian yang ada di Indonesia Mulai dari hunting kereta api, review jembatan kereta api, review stasiun, ataupun yang lain-lainnya Yang berhubungan dengan kereta api intinya Oke, di video kali ini saya akan membahas 3 hal Yang pertama saya akan memperkenalkan dari saya sendiri Yang kedua saya akan memberikan sejarah singkat perkereta apian yang ada di Indonesia Yang ketiga saya akan memberikan tentang pengenalan lokomotif yang dipakai di Indonesia Tapi sebelum ketiga hal yang saya akan membahas nanti Jangan lupa untuk dukung channel saya Yaitu dengan cara klik tombol like Dan juga klik tombol subscribe Yang berlangganan Dan jangan lupa juga aktifkan tombol doceh ingat Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, kita langsung saja lanjut ke 3 hal yang akan dibahas saya Yang pertama, perkenalan Oke, perkenalkan nama saya Muhammad dari Sikap Rijal Asal saya atau alamat saya dari Jawa Barat Khususnya dari Ciamis Oke, untuk ingin lebih tahu tentang saya silahkan komen di kolom komentar Kita langsung saja membahas kembahasan yang kedua tentang sejarah singkat perkereta apian di Indonesia Saya akan membaca sejarahnya melalui internet Kita langsung saja baca Kehadiran kereta api pertama di Indonesia mulai hadir sejak tanam paksa hingga saat ini Setelah tanam paksa diperlukan oleh Pandet Bos Pada tahun 1825 sampai 1830 Ide tentang perkereta apian di Indonesia diajukan dengan tujuan untuk mengangkut hasil bumi Dari sistem tanam paksa tersebut Salah satu alasan yang mendukung adalah Tidak optimalnya lagi penggunaan jalan raya pada masa itu Akhirnya, pada 1840 Kolonel J.H.R. Carol van der Witt Mengajukan proposal pembangunan jalur kereta api di Gendia, Belanda Kereta api pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1867 di Semarang Dengan rute Semarang-Tanggung yang berjarak 26 km Dengan lebar jalur 1435 mm Atas permintaan Raja Juliam untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi kebudang Semarang Kehadiran rute api pertama di Indonesia diawali dengan pencampulan pertama pembangunan jalan rute api di Desa Kemijen Pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 1864 Oleh Gubernur General Hindia Belanda Yaitu Mr. L.A.J. Baronsrud Pandembele Pembangunan diperakasai oleh medirans indis for way meds Medsher Atau yang disebut dengan NIS Yang dipimpin oleh Insinyur J.P.D. Bodes Dari Kemijen menuju Desa Tanggung sejauh 26 km Dengan lebar rata api 1435 mm Atau lebar sempurna Ruas jalan ini dibuka untuk penghutan umum pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 1867 Yaitu adalah sejarah singkat perkara apian yang ada di Indonesia Kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang ketiga Tentang mengenal lokomotif yang ada di Indonesia Oke, dalam pertama Ada yang namanya lokomotif CC203 Seperti gambaran ini Jadi ini adalah lokomotif CC206 Bisa kalian lihat Untuk lokomotif ini adalah lokomotif Apa ya Kesukaan saya atau favorit saya Bentuknya sangat unik Jadi saya suka dengan lokomotif ini Oke, langsung lanjut Yang kedua adalah Ada lokomotif CC203 CC203 ini Bentuknya lumayan unik Karena di depannya itu memiliki hidung Yang kotak itu Ini saya juga lumayan suka dengan lokomotif yang ini Karena bentuknya lumayan unik Lanjut Di sini ada lokomotif CC201 CC201 ini Biasanya Sering dipakai oleh KA Serayu Ataupun KA Pasundan Yang Benduknya Depannya Agak datar Dan kebawahnya itu Agak lonjong Dan benduknya juga lumayan unik Oke Jadi itu adalah Beberapa lokomotif yang dipakai Di Indonesia Oke Cukup sekian Video pada kali ini Untuk Video selanjutnya Saya akan memberikan video tentang Hantai Neketabi Saya mungkin akan upload Satu hari atau dua hari depan Kalian jumpa saja Waktunya Oke Sekian yang bisa saya berikan pada video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan tunggu video saya selanjutnya Mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang-kurang Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati